Jakarta penuh cerita, bukan cuma pembangunan dan warganya yang semakin bergaya. Ada warisan kuliner menggoda dan memanjakan selera. Di Selebrate Jakarta, kita akan telusuri kekayaan kuliner ibu kota. Dari soal cita rasa sampai cerita kotanya. Gue Sindu Alpito, saat makan, saatnya merayakan Jakarta. Kalau raja kita di Tanah Belanda, nyanyi-nyanyi masih belanjangan Belanda. Waktunya diajarin di sekolah-sekolah ya Pak? Iya. Kuningan identik dengan kawasan elit. Gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung besar, hingga tempat berbelanja, semua ada di sini. Di balik kemegahan kawasan kuningan, tersembunyi satu tempat makan yang telah dibuka sejak 1952. Namanya, Nasi Uduk dan Ulam Ibu Yoyo. Warung nasi ini boleh disebut sebagai saksi perkembangan kawasan kuningan. Dari perkampungan hingga menjadi metropolitan. Gue dapat informasi kalau Nasi Uduk Ibu Yoyo ini dimasaknya subuh-subuh, jam 4 pagi. Nah, akhirnya gue memutuskan ke sana pagi-pagi buta untuk melihat langsung prosesnya. Gue sekarang lagi ada di kawasan pedurenan Jakarta Selatan untuk mencari tahu salah satu Nasi Uduk legendaris di daerah ini, yaitu Nasi Uduk Ibu Yoyo. Nasi Uduk ini sudah 67 tahun berdiri, yaitu sejak 1952. Dan mereka masih memegang teguh resep-resep yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka. Halo Pak, saya Sindu Alkitab dengan Pak Rizal. Pak Rizal, pengelola warung makan Ibu Yoyo ya Pak ya? Betul. Oke. Pak, saya dengar ini Nasi Uduk paling legendaris di daerah sini nih Pak, di daerah pedurenan Jakarta Selatan. Nah, mungkin saya penasaran Pak, proses pembuatannya seperti apa sih Pak? Nah, kalau abang mau teruskan proses pemasakannya, ikut diri kepada abang. Wuih, asik. Oke, yuk. Sekarang kita sekitar Rizal. Sekarang jam 5 dan baru persiapan mencuci berasnya gitu ya? Berarti proses pemasakannya sendiri, memakan waktu berapa lama Pak? Nasi Ulam dan Nasi Uduknya berapa lama? Proses 1 jam setengah. 1 jam setengah? Oke, untuk kedua-duanya apa ya? Bareng ya masaknya? Bareng. Oke. Kalau untuk 8 liter Nasi Uduk itu bisa jadi berapa korsi Pak? Kita untuk peniajian dari 1 liter itu bisa kita sajikan untuk konsumen 7 piring. 7 piring? Berarti kalau misalnya... 1 liternya. Oke. Tinggal kali 8 aja. Tinggal kali 8, oke. Berarti sekitar lebih dari 50 porsi ya Pak ya? Dan itu pasti habis Pak? Habis. Oke. Pak, saya penasaran nih Pak. Mungkin karena proses yang panjang dan berulang-ulang, penggunaan kayu bakar ini lebih kepada efisiensi biaya daripada menggunakan gas atau memang pengaruh ke rasa? Pengaruh ke rasa. Apa Pak yang paling signifikan perbedaan rasanya? Antara gas dan kayu bakar? Ya jelas, rasa pasti berbeda. Oke. Aroma dari harumnya Nasi Uduk pun beda. Oh. Di masak, di masak, pakai kayu bakar sama kompor beda. Oke. Waktu yang menarik. Mereka Sekarang jam 8 tepat 8 pagi Dan nasi uduk ibu yoyo ini Mulai beroperasi Menariknya, banyak sekali pelanggan yang Sudah menunggu sekitar 1 jam Bahkan sebelum warung ini dibuka Ini kan Awalnya saya kesini tulisannya ibu yoyo Pas sampai sini yang jual bapak Ini gimana nih Pak ceritanya Pak? Saya generasi pengurus dari almarhum ibu saya Ibu yoyo Dan itu bapak udah generasi ke Ketiga Jadi sebenernya itu Ngkongnya Bang Rizal ya? Iya, untuk awal pertama kali Ngkong saya Dari tahun 1952 Bisa diceritain gak sih Ini kan menarik nih Nasi uduk buka dari pagi sampai malam Nah, kan biasanya kan Kalau nasi uduk betawi itu pagi-pagi ya Ada alasan tersendiri gak sih? Kenapa sampai malam? Justru sebenernya Waktu jaman Ngkong saya Dagangnya itu sore hari sampai malam hari Oh gak pagi ya? Dari jam 4 sore sampai jam 2 pagi Oh oke Terus malam-malam pada zaman itu Siapa konsumennya? Banyak aktivitas di malam hari ya Di wilayah sini di daerah saya Oh di daerah Karet Pedurenan ya Di daerah Karet Pedurenan ini Banyak aktivitas orang-orang yang Beraktivitas malam hari Oke Karena rata-rata disini Mayoritas Bila swasta semua Oke Pengusaha semua Bang Saya izin Nyicipin Kempal gorengnya nih ya Silahkan Setelah gue ngobrol banyak sama Bang Rizal Gue jadi penasaran Gimana sih daerah Karet Pedurenan Pada zaman dulu Nah si Duku Guyoyo ini Berdiri dari tahun 50-an Yang mana pada zaman itu tentu Daerah Karet Pedurenan gak kayak sekarang ya Akhirnya Bang Rizal Ngerekomendasin gue Untuk ketemu Pak Haji Sidik Nah Pak Haji Sidik ini Konon adalah salah satu orang Asli daerah Karet Pedurenan Yang masih ada hingga saat ini Usianya 86 tahun Dia punya 11 anak dan 27 cucu Untungnya Pak Haji Sidik Memorinya masih bagus banget Jadi dia bisa cerita dengan sangat-sangat detail Gimana daerah Karet Pedurenan pada zaman dulu Mungkin bisa diceritain gak Dulu tuh sebenernya nasi uduk itu Memang bener ya Pak Dijualnya dengan cara dipikul ya Iya Dipikul juga Ada juga yang di rumah Oke Ya sebagian ini Dipikul itu Karena apa Orang jualannya punya terlalu banyak Oke Jadi pakai dipikul Nanti nasi uduk Nanti nasi uduk Ada campurannya apa lagi Yang kue-kue Oke Nah siduk ibu Yoyo tuh terletak di Jalan Dogol Nah kesempatan gue ketemu Pak Haji Sidik Untuk tanya langsung Sejarah asal-usul nama Jalan Dogol itu sendiri Pak ini kan tadi kan ibu Yoyo ini warungnya terletak di Jalan Dogol Iya Ya Dogol itu sendiri artinya apa sih Pak? Dogolnya itu karena orang itu yang saya kata orang itu kurang waras Oke Jadi terkenal nama Dogol Oh Dogol itu istilah untuk orang kurang waras Iya Bahasa Betawi ya Pak ya Iya Dari penuturan Pak Haji Sidik Kawasan karet pendurenan itu dulunya didominasi kebun-kebun Mulai dari kebun dupuk, kebun rambutan, sampai kebun jengkol Nah jadi kalau kalian suka ke mal-mal daerah sana Itu tuh sebelumnya semuanya kebun Kalau Pak Haji Sidik bilang Dulu tuh masyarakat Betawi era itu sekitar tahun 50-an Itu menjual hasil kebunnya ke Pasar Minggu Mereka berjalan kaki dari daerah pendurenan itu sampai Pasar Minggu Gua percaya setiap sudut ibu kota punya cerita menarik Gak perlu jadi ahli sejarah untuk tahu semuanya Tapi dengan sedikit kepekaan Kita akan lebih sayang dan peduli dengan kota kita Jakarta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih